Welcome back guys, selamat datang kembali di Garamel Di video kali ini gue akan membuat tutorial cara membuat video kalian menjadi 60fps Nah yang pertama-tama kalian harus membuka aplikasi Rift App kalian atau Dain App kalian Nah sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe untuk membantu channel ini untuk terus berkembang Nah lanjut, sebelumnya kalian harus memilih file video yang kalian ingin ubah menjadi 60fps Contohnya seperti di youtube ini saya melihat 1080p tanpa 60fps Maka saya akan mendownloadnya lalu mengubahnya ke 60fps Pertama saya akan mengubah lokasi downloadnya ke tempat di mana folder yang akan saya ingat Nah setelah di download, kalian kembali ke aplikasi Rift App kalian Lalu pilih menu input file lalu klik dan pilih video kalian tadi yang ingin diubah ke 60fps Setelah itu kalian klik output folder di mana video hasil renderingnya akan ditaruh Seperti contohnya saya akan memilih di folder 60fps saya lalu pilih folder atau select folder Selanjutnya kalian akan disuguhi menu export Sebenarnya menu export ini tidak terlalu berguna bagi kalian ingin export video Jadi kalian bisa skip Lalu lanjut ke animasi model Karena video yang saya download itu adalah 3D model Jadi animasi model ini saya skip Animation model ini hanya berguna untuk kartun, anime atau sejenisnya yang bermodel 2 dimensi Nah lanjut ke menu real life model Karena video saya 3D model atau real life model Jadi saya pilih quality full Nah lanjut ke encoding MP4 Kalian harus memilih H.264 Jika kalian memilih H.265 Videonya akan sedikit buram Nah untuk pilihan MP4 CRF Kalian harus memilih 14 default Atau lebih bagusnya 0 untuk lossless Nah selanjutnya untuk PNG configuration Kalian harus memilih sequential name 001002 Karena untuk mempermudah kalian untuk membuat video dari gambar Lalu kalian harus memilih default 9 Nah selanjutnya kalian akan melihat animation option Disitu ada smooth interpolation, animation mode Sebenarnya kedua ini bisa berguna bisa tidak Karena lebih bagusnya saya harus menghidupkan kedua-duanya Untuk menu similar frame percentage Saya memilih 1% Nah lanjut ke input option Disini sebenarnya tidak terlalu berguna Jadi kalian bisa skip Lanjut ke output option Nah kalian harus mencetang create output 60 fps Lalu mencetang output file name to generated file Nah selanjutnya kalian akan ke menu skip scan transition Saya memilih minus 1 Nah Lalu batch file juga minus 1 Lalu interpolation option Kalian harus memilih interpolate x2 Disitu akan dilihat sebagai output fps 59 fps Tenang saja Kalian akan mendapat total 60 fps tetap Karena di atas itu tadi kalian sudah menghidupkan centang 60 fps output option Nah selanjutnya pilih device VGA kalian yang ingin kalian proses Untuk merendering video kalian menjadi 60 fps Nah disini saya memakai RTX 3060 dengan VRAM 12GB Nah bagi kalian yang mempunyai VGA dengan VRAM yang rendah Jadi kalian wajib menghidupkan useless memory atau sedikit penggunaan VRAM Nah lanjut setelah itu kalian interpolate video Nah selanjutnya akan langsung diproses oleh command prompt dari aplikasi tersebut Jadi kalian harus tunggu saja sampai selesai Nah Setelah ending interpolation your render is complete Disitu video kalian itu sudah selesai menjadi 60 fps Jadi kalian harus cek tempat video folder output kalian Untuk mengecek hasilnya Lalu kalian bisa close aplikasinya Lalu pergi ke output folder yang tadi Nah sebelumnya saya ingin membuat perbedaan video yang original dengan 60 fps Jadi saya copy dahulu dan rename Disitu ada model dengan 59 fps Jadi kalian bisa delete saja karena tidak berguna Nah untuk 60 fps jadi kalian bisa rename atau bebas atau gimana Nah disitu hasilnya sudah selesai Jadi saya akan mulai perbedaan video dari 30 fps ke 60 fps Nah disini adalah video 30 fps original Nah selanjutnya saya akan memulai video 60 fps hasil rendering saya Nah selanjutnya saya akan mengecek Nah selanjutnya saya akan mengecek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih